Intro Seperti yang telah kita ketahui bersama jika Manchester City sudah dicadwalkan untuk bertemu dengan Sultan Tong dalam sebuah laga yang bertajuk England Premier League Pekan ke-33 Laga ini bakal digelar di St. Mary's Stadium, Senin 6 Juli 2020 pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru sepertar sepakulatan air khususnya tentang tim nasional Indonesia ataupun internasional Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama jika Manchester City sudah dicadwalkan untuk bertemu dengan Sultan Tong dalam sebuah laga yang bertajuk England Premier League Pekan ke-33 Pertandingan ini bakal digelar di St. Mary's Stadium, Senin 6 Juli 2020 pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat Kedua klub sebenarnya sudah tidak mempertaruhkan apapun pada liga ini dimana Manchester City akan menyudahi Premier League musim 2019-2020 sebagai runner-up sedangkan Southampton juga tidak berada dalam ancaman dekredasi The Saints, julukan Southampton, bersokal di peringkat ke-14 dengan total raihan 40 poin hasil dari 12 kemenangan, 4 kali imbang dan 16 kekalahan Terbaru, mereka sukses memenangi laga kontra Watford dengan skor 1-3 Statistik ini membuat Southampton hampir pasti bertahan di Premier League musim depan Meski sudah tidak mengejar apapun, Manchester City tampaknya tidak akan bermain santai Apalagi The City Zone sedang berada dalam euphoria kebahagiaan Usai melumat sang juara di Liverpool dengan skor 4-0 beberapa hari yang lalu Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi Berikut ini adalah link live streaming laga antara Southampton vs Manchester City yang sudah kami setiarkan linknya di deskripsi video ini Ikuti dengan baik langkah-langkahnya dan selamat menyaksikan Oh iya, untuk kalian yang ingin mengetahui skor akhir dari pertanian ini Kalian bisa menunggu update terbaru di kolom komentar setelah laga ini terakhir Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya